Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap perkembangan pengejaran buron mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK telah menemukan mobil yang diparkir Harun Masiku bertahun-tahun tetapi hingga kini buronan itu belum ditemukan. Nawawi tegaskan KPK masih terus mengejar Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 terkait kasus swap pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Mas, kekembangannya Mas. Terus Pak, mau kebanyakan, Anda yang jadi sumber berita pada waktu itu bahwa Anda pernah sebeg kita tanya misalnya dan sebagainya, Anda harus bisa itu, sumpah, beri waktu lagi datang. Itu untuk menunjukkan bahwa Harun Masiku kami tidak pernah berkitus mencari, tapi yang kita temukan yang lipat di apetan itu. Kemarin dapat mobil-mobil yang dia takut di tahun-tahun, selagi barangkali yang tidak berkitus. Kasus swap Harun Masiku berawal saat penyelidik KPK menggelar operasi tangkap tangan tahun 2020. Delapan orang ditangkap termasuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan hingga sekarang. Harun diduga menyuap Wahyu dan mantan anggota Bawaslu memuluskan langkah menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu atau PAW. Beberapa orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk keberadaan Harun Masiku termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto, Kristianto.